Namun kebahagiaan Rian sepertinya sedikit tercoreng dengan ketidakhadiran sang istri Ria Rici Stiwi Sudanya itu. Ya Rian hanya ditemani kedua orang tuanya yang datang jauh-jauh dari Aceh, adik serta sang buah hati Baby Moana. Terima kasih telah menonton! 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 saat adik bungsu dari Oki Setiana Dewi ini secara tiba-tiba saja kedapatan mengubah caption dalam unggahan fotonya bersama Moana. Mulanya Ricis menuliskan caption galau dan merasa kesepian pada unggahannya itu. Mungkin kalau ada Moana, ibu Ricis adalah orang yang sangat kesepian. Tulis Ricis. Tapi tidak lama kemudian, artis bernama lahir Ria Yunita ini mengubah caption tersebut dan menghapus kata kesepian yang sempat disematkannya. Sebagai gantinya, Ricis justru menjadikan Moana sebagai sahabatnya sendiri yang lahir dari rahimnya. Definisi menghendirkan besti dari rahim sendiri. Jangan slide sampai habis. Katanya lewat caption barunya. Lagi-lagi warganet bertanya soal aksi Ricis yang mengubah caption fotonya itu. Kalau tadinya memang weekend gak ngambil kerjaan sama sekali. Bahkan memang kalau bisa sehari-hari juga sama anak aja gitu terus. Tapi kayaknya makin kesini Moana udah mulai bisa ditinggal. Jadi udah mulai bisa ibunya ngambil kerjaan satu persatu. Bahkan di weekend juga udah bisa. Kalau dari saya pribadi memang kita baik yang sudah menikah ataupun belum menikah semuanya pasti ada pembelajaran hidup. Terus juga pastilah kalau misalnya yang penting sih gini kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dan kemampuannya itu aja. Kejanggalan kelima, Ricis yang sudah jarang terlihat bersama dengan Rian. Padahal dulu Bucin. Di awal-awal pacaran hingga kelahiran baby Moana, Ricis dan Rian dikenal sebagai pasangan seru, heboh dan juga Bucin. Pasalnya mereka selalu kedapatan berduaan nempel dalam berbagai kesempatan. Ibaratnya di mana ada Ricis disitu pasti ada Rian. Namun selepas perayaan ulang tahun pertama sang buah hati pada 26 Juli 2023 lalu, tiba-tiba saja tanda-tanda keretakan mulai terlukis jelas dalam rumah tangga pasangan yang menikah pada 12 November 2021 lalu itu. Diawali dari kebersamaan Ricis dan Rian yang sudah jarang lagi terlihat di berbagai acara serta keputusan mereka yang tidak lagi sesering dulu dalam mengunggah foto-foto serta video kebersamaan mereka. Ditambah lagi Rian dan Ricis juga kembali asyik dengan pekerjaannya masing-masing sehingga perlahan memangkas kebersamaan mereka dan juga dengan sang buah hati. Lantas apa kata Coach Yudi terkait karakter Ricis dan Rian? Benarkah keduanya adalah sosok pribadi yang sama-sama keras? Ahaha, juang! Jadi bisa saja kelihatannya kalau di luar itu dia itu ayahnya santai, orangnya asyik, tapi sebenarnya ketika di dalam kehidupan pribadinya bisa jadi Rian ini adalah seseorang yang perfeksionis dan lebih bisa mau memiliki sesuatu yang sempurna gitu, lebih bisa nyela-nyela gitu. Dan ini yang bisa dilihat dari wajah Tuk Rian ya. Dan Tuk Rian adalah seseorang yang cukup idealis. Saya nggak bilang dua kepribadian ya, tetapi kepribadian yang dia miliki di luar terkadang berbeda dengan apa yang di dalam. Jadi dalam arti kata ya mungkin di luar kan dia kelihatannya lebih sabar ya, tapi sebenarnya di dalam kehidupan pribadinya Rian bisa saja secara lebih keras. Karena apa yang ditunjukin di dalam dan di luar itu bisa saja berbeda. Pernikahan itu kan sesuatu yang kompleks sebenarnya. Pengenalan dari dua orang yang tidak saling kenal. Tidak saling kenal itu bukan hanya soal tahu siapa namanya, siapa statusnya, tapi bicara tentang karakteristik. Nah, tidak pernah ada takaran waktu yang standar untuk bisa memastikan seseorang bisa mengenal calon pasangannya. Perlu ada keterbukaan ya, satu sama lain. Nah, kalau sudah memahami, ada proses kedua, namanya menyesuaikan. Karena tidak pernah ada pasangan itu yang klop 100%. Terima kasih telah menonton!